Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavikasi mau bikin resep capcai sayuran yang enak banget, yang seger Pertama-tama disini kita siapkan sawi, kemudian potong-potong Untuk bahan sayuran lainnya, disini aku mau pakai kubis Ini juga kubis yang kita potong-potong, tapi rodok lebar-lebar aja Kemudian kalau sudah kita sisihkan, kita siapkan untuk bahan lainnya Disini aku mau pakai wortel, kita potong-potong juga Jadi capcai kali ini tuh nggak pakai ayam, nggak pakai udang, nggak pakai daging, nggak pakai fish cake ataupun baso dan lain-lain Cukup sayur-sayuran aja, jadi rasanya tuh lebih ringan gitu Kemudian ini aku tambahkan juga ada brokoli Brokolinya juga mau aku potong, mau aku bilah kecil-kecil Dan ini ada godong bawang, tapi godongnya itu cuma setitik banget Karena tadi ke pasar itu sendirilah yolali, rokegawa Kemudian kalau semua bahan sudah siap, kita akan siapkan untuk bumbunya Untuk bumbunya kita pakai yang praktis aja Ini ada bawang putih, kita geprek Kemudian kita cincang kasar Mis sini aja Kemudian kita siapkan wajan, tambahkan minyak Kalau sudah panas, kita gongsong bawang putihnya Sebentar aja masa lama-lama, asal dia udah wangi, nggak perlu apa yang coklat banget Kemudian kita akan cemplungin terlebih dahulu wortelnya Karena wortel kan rosok keras, jadi kita masukin dulu supaya dia lebih empuk Kemudian kalau sudah gongsong-gosong disini mau aku tambahkan lagi ada air Kemudian kalau air sudah masuk, kita tambahkan lagi ada garam, lidah prasa, kemudian gula pasir dan juga ada merica bubuk Kemudian aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai mendidih Kalau sudah mendidih, kita akan cemplungin semua sayur-sayuran Mulai dari kubis, kemudian caisim, kemudian ada brokoli dan juga sakodong bawangnya kita masukkan Kemudian kita tambahkan lagi larutan tepung maizena ya Jadi kita ambil tepung maizena sedikit, kemudian aduk-aduk pakai air Lalu kita siram ke dalam tumisan capcainya Nah kira-kira kayak gini aja Flavis, ini bagiku udah mateng Tapi kalau misalnya Flavis mau lebih empuk lagi, ya boleh nanti dimasaknya lebih lama lagi Tapi kalau aku lebih senang itu masih yang ijoro-royo-royo kayak gini Terus habis itu masih krius-krius banget Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan Ini enak banget kita pakai nasi hangat untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam Terima kasih banyak yang sudah menonton video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavikasi mau bikin tumisan dari godong kates Atau godong gandul atau daun papaya Rasanya enak banget Ini tadi sudah aku beli, beli itu sudah dalam keadaan direbus gini Jadi kalau di pasar kebumin itu banyak banget yang jualan godong kates gini Sudah dalam keadaan direbus dan sudah tidak pahit lagi Kemudian ini masih tetap kita cuci bersih Kalau sudah disuci bersih, dipotong-potong Kemudian kita sisihkan Sekarang kita akan siapkan untuk bahan tambahannya ya Aku pakai tempe Ini sajannya lebih enak lagi Pakai tempe sing rodo semangi Tapi hari ini lagi gak ada Yowis pakai tempe sing masih seger aja Ini aku mau potong kecil-kecil Panjang-panjang Boleh juga kecil-kecil kotak-kotak Atau mau diremet itu juga boleh banget Kemudian kalau sudah Ini mau kita sisihkan Kemudian disini kita akan langsung siapkan untuk bahan lainnya Nah ini bahan-bahan untuk kita pakai bumbu Simple aja Flavis Ada bawang, berambang Juga nanti kita pakai lombok Udah gini aja kalau misalnya nanti Flavis mau tambahkan godong salam ya boleh Gak juga gak apa-apa Nah untuk lomboknya Nanti disesuaikan aja dengan selera Flavis Kalau misalnya Flavis mau nanti pedos Kayak Flavikasi kan senengannya naik masak Nganyaki kan senengannya sih pedos Jadi cabai rawit aja Kemudian kalau misalnya Flavis gak mau pedos Ya boleh pakai cabai merah yang besar Kalau sudah kita siapkan wajan Tambahkan minyak Kalau sudah panas kita akan gongsong terlebih dahulu bawang berambangnya Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget Kalau sudah wangi baru kita cemplungin lomboknya Gongsong-gongsong lagi Kemudian disini kita tambahkan bumbu yang Ini kalau menurut klifikasi bumbu magic Ini namanya udang rebon Flavis Ini nanti bikin aroma dan rasa masakan kita tuh Enak banget Langi banget Kemudian kalau sudah digongsong-gongsong Baru kita akan cemplungin tempe nya Nah kalau tempe nya sudah masuk Jangan langsung tambahkan bumbu dan bahan lainnya Ini biar kita gongsong-gongsong dulu tempe nya Baru setelah itu kita akan cemplungin bodong kates nya Tambahkan lagi air Gula, garam, penyidap rasa Boleh pakai gulanya Yang gula jawa ataupun gula putih Nidap rasanya disesuaikan aja dengan selena Flavis Mau pakai kaldu-kalduan bubuk ya boleh Mau pakai mijim ya boleh Nggak pakai nidap rasa ya boleh Rasanya udah gurih Karena kita sudah pakai udang rebon Kemudian ini kita akan aduk-aduk dan kita akan masak sampai nanti dirasa sudah cukup mateng Kira-kira hasilnya seperti ini Flavis Ini sudah mateng rasanya enak banget Rupanya yuk masih ayu banget Ijoro-royo-royo merupai Flavis Sekarang nggak usah lama-lama lagi Kita akan langsung sajikan di meja makan Ini enak banget untuk sarapan Ataupun untuk makan siang Ataupun untuk makan malam Flavis kalau misalnya sarapan pagi-pagi pakai lauk ini Nggak perlu lauk lain lagi Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Jangan lupa subscribe ya Hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan buncis yang enak banget Ini cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam Pertama-tama disini kita siapkan buncis Ini buncisnya tadi bagian ujungnya sudah dibuang Kemudian kita potong kecil-kecil tapi rodok panjang kayak gini Kalau sudah kita sisihkan, kita siapkan untuk bahan lainnya Disini aku mau pakai cambah delik Ini sudah favoritnya Flavikasi banget Pokoknya kalau sudah ngomongin cambah delik Kemudian sudah pakai cambah delik kita tambahkan juga ada tempe Kalau misalnya Flavis nggak punya tempe Juga bisa pakai tahu yang kopong itu juga nanti rasanya enak banget Ini tempenya kita potong kotak-kotak aja Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan Kemudian kita akan siapkan lagi untuk bumbu-bumbunya Untuk bumbunya nanti disini kita pakai yang simple aja Cuma asal bumbu seadanya di rumah aja Disini kita siapkan berambang atau bawang merahnya Kemudian kita iris tipis-tipis Nah disini juga kita akan tambahkan lagi Aku mau pakai bawang putih Ini juga cukup kita iris-iris Kemudian disini juga aku mau tambahkan lombok Nah disini aku pakainya rawit yang juga besar Karena aku mau pedes jadi aku mau tambahkan rawit Kalau misalnya Flavis nggak suka pedes ya Pakai yang merah besar aja nggak apa-apa ya Atau pakai cabai keriting juga boleh Kemudian kita siapkan wajan Tambahkan minyak Kita akan gongsong terlebih dahulu bawang berambangnya Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget Kalau sudah wangi baru kita akan cemplungin lomboknya Kemudian kita gongsong-gongsong lagi Sampai nanti aromanya udah wangi Kalau misalnya sudah wangi Baru disini kita akan cemplungin tempenya Nanti yang lain yusul ya Ini tempenya kita gongsong-gongsong dulu Jangan langsung ditambahkan bumbu Karena aku maunya nanti tempenya itu Kayak rodo kegoreng sedidih Ini teksturnya kayak gini Flavis Kalau misalnya Flavis mau digoreng terlebih dahulu Setengah matang ya boleh baru dicemplungin ke bumbunya Kemudian setelah ini kita baru cemplungin bahan-bahan lain Tadi ada kuncis Kemudian ada cambah delih Nah aku kan maunya nanti Buncis sama cambah delihnya itu nggak sampai yang lembek banget Jadi aku maunya masih kris-kris Jadi aku masukinnya belakangan aja Kemudian aduk-aduk Nah disini kita tambahkan lagi Bumbu-bumbu lainnya Disini sama pakai gula, garam Penyedap rasa Gulanya boleh pakai gula putih Ataupun gula jowo ya boleh Penyedap rasanya sasa-sasa Flavis di rumah aja Kalau misalnya Flavis yang nggak suka pakai penyedap rasa Ya wis nggak apa-apa Rasanya udah enak banget Nah seperti ini aja Flavis Ini sudah mateng Rasanya enak banget Terupanya ya ayu banget Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan Mumpung masih anget banget Ini cocok banget untuk lauk sarapan Untuk makan siang ataupun makan malam Kadang-kadang Flavis Aku tuh numis kayak gini Untuk sarapan Itu udah nggak pakai lauk lain lagi Cuman kayak gini aja sama nasi putih Rasanya udah enak banget Terima kasih banyak guys sudah menonton video Flavis hari ini Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku kasih Hari ini Flavis kasih mau bikin resep tumisan Labu Siam yang enak banget Pertama-tama disini kita siapkan Labu Siam Kalau di depan Flavis kasih itu ngomongnya itu Walu Jipang Kemudian ini mau kita potong-potong Kita potong tipis-tipis memanjang aja Kayak gini ya Kalau sudah dipotong-potong Kita sisihkan Kemudian nanti kita akan siapkan Untuk bahan-bahan lainnya Disini aku mau tambahkan Ada tahu kopong Misalnya Flavis nggak ada tahu kopong Juga bisa pakai tempe Apalagi tempenya itu yang Belum terlalu jadi Flavis itu Nanti rasanya enak banget Nah ini tahunya Mau kita potong-potong memanjang aja Tapi misalnya Flavis mau kotak-kotak Ya boleh Sasai Flavis di rumah aja Kemudian kalau sudah Kita sisihkan Nah disini aku mau tambahkan lagi Godong melinjo Ini Godong melinjo itu masih seger banget Flavis Karena aku metiknya itu di halaman rumah Jadi kalau sekarang beli Maksudnya masak Godong melinjo itu nggak perlu beli Tinggal metik aja Kemudian kita potong-potong dan sisihkan Sekarang kita akan siapkan untuk bubuk-bubunya Nah untuk bubuk-bubunya Sini lomboknya aku pakai pepek Flavis ada Rawit ada yang gede Dan juga Ada yang hijau Kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka pedas Lombok rawitnya boleh di skip aja Kemudian tambahkan berambang Dan juga kita tambahkan ada bawang putih Ini bahan semuanya cukup diiris-iris Tidak perlu blender Tidak perlu ngulek Jadi yang praktis-praktis aja deh Kemudian sekarang kita siapkan minyak Kemudian kita gongsong bawang berambangnya terlebih dahulu Biarkan nanti sampai aromanya itu wangi banget Kalau sudah wangi baru kita akan cemplungin lomboknya Kita gongsong-gongsong lagi Kalau sudah agak kering dan sudah wangi Baru kita akan cemplungin Tahu kopongnya Kemudian kita aduk-aduk Ini jangan langsung dimasukin bahan-bahan lainnya ya Biarkan gongsong-gongsong dulu tahunya sebentar Kemudian baru kita cemplungin labunya Kita aduk-aduk lagi Nah disini aku mau tambahkan lagi sedikit air Juga mau tambahkan lagi ada bubuk-bubu lainnya Aku mau tambahkan ada gula, ada garam Ada penyedap rasa Gulanya boleh pakai gula putih Ataupun pakai gula merah Ataupun penyedap rasanya Flavish juga bisa tambahkan Mau pakai kalduan boleh Mau pakai bicin ya boleh Bagi Flavish yang tidak suka dengan penyedap rasa Yowis gak apa-apa rasanya itu udah enak Kemudian kita akan masak lagi Nah disini aku maunya labunya gak sampai yang terlalu lembut banget Jadi aku maunya masih krius-krius dan juga godong sonya Aku maunya masih tetap hijau Jadi aku masukin belakangan aja Kemudian aduk-aduk sebentar Seperti ini aja Flavish Ini sudah mateng Rasanya enak banget Warnanya yu ayu banget Sekarang gak usah lama-lama lagi Kita akan langsung sajikan di meja makan Ini cocok banget kita Untuk lauk sarapan Untuk lauk makan siang Ataupun mau lauk makan malam ya cocok Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Dadah Hai Flavish Ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavikasi mau bikin resep Jangan klete Apa yang bisa kita sebut juga Jangan kulit melinjo Rasanya enak banget Kulit melinjo tadi sudah aku cuci bersih Kemudian rendem dengan air mendidih Kalau misalnya gak direndem juga direbus Boleh sebentar aja Kemudian setelah ini kita akan tiriskan Dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya Disini gak ketinggalan Makan favoritnya Flavikasi ada tahu Ini aku pakenya tahu kopong Kemudian ini mau aku potong-potong lagi menjadi 4 bagian Kalau sudah potong-potong kita akan sisihkan Dan kita akan siapkan juga bahan lainnya Disini juga kita tambahkan favoritnya Flavikasi banget Ada tempe jadi hari ini ada tahu Ada tempe juga Tapi skomplet banget Kemudian tempenya mau kita potong-potong Disini aku potong-potongnya Kotak-kotak Tapi juga bisa mau memanjang tipis ya Boleh gak apa-apa Kemudian kalau sudah kita sisihkan Sekarang kita akan siapkan untuk bumbunya Untuk bumbunya disini kita akan siapkan lombok Disini aku campur ada yang hijau Dan juga ada yang merah Aku pakai yang gede-gede Bagi Flavikasi yang mau lebih pedos nanti jangan ya Bisa tambahkan cabai rawit sesuai dengan seluruhnya Flavikasi Kemudian disini juga aku mau tambahkan lagi ada berambang Ini berambangnya juga kita iris tipis-tipis Kalau sudah disini juga aku mau tambahkan lagi ada bawang putih Bawang putihnya juga cuma kita iris tipis-tipis Pokoknya masakannya praktis banget tuh cuma cemplang-cemplung Tapi nanti rasanya enak banget Kalau sudah kita sisihkan Kita siapkan wajan tambahkan minyak Kita akan gongsong bawang berambangnya terlebih dahulu Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget Kemudian masukkan lomboknya Jangan lupa tambahkan juga godong salam Ini godong salam itu masih seger banget Karena aku matikan tuh di halaman rumah Flavikasi Jadi masih benar-benar seger banget Kemudian kalau sudah wangi Sudah harum Nah disini baru kita akan cemplungin Klepeknya atau kelipming joknya Saat pempenya kita cemplungin tahunya nanti belakangan aja Kemudian kita aduk-aduk Ini jangan langsung dikasih santan Biarkan nanti tempenya rejol kering setitik Kemudian nanti disini kita juga mau tambahkan Bumbu-bumbu lain Aku mau tambahkan gula, garam, benda perasa Gula jawa ini lagi habis Aku pakai gula pasir aja Sajannya lebih enak pakai gula jawa Kalau masakan yang kayak gini Kemudian kita aduk-aduk lagi Baru kita akan tambahkan santan Ini santannya juga Boleh meros dari kelapa parut sendiri Jadi rasanya ini benar-benar Pasak deso, tenan Kemudian kita aduk-aduk lagi Apinya nanti agak dibesarin Kalau sudah mendidih kita kecilkan Jangan lupa sesekali diaduk Biar nanti santannya tidak pecah Kemudian nanti kalau dirasa sudah Panek, sudah mateng Sudah enak Baru kita cemplungin Tahu kopongnya Jadi papis tidak punya tahu kopong Boleh juga pakai tahu yang coklat padat Itu kan juga tidak apa-apa Kemudian kita masak lagi Kalau sudah mateng Kita akan langsung angkat Sajikan di meja makan Ini mumpung masih anget-anget Aku mau langsung Ini paling cocok Maemnya itu pakai nasi yang anget Karena tadi sudah ada tempe dan tahu Jadi sudah tidak perlu tahu goreng lagi Tidak perlu tempe goreng lagi Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Dadah Hai Flavikasi Setemu lagi dengan aku kasih Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan pare Sudah lama banget ya Kita tidak bikin resep tumisan dari pare Hari ini kita mau bikin yang enak banget Yang simple, yang gurih Ini parenya kita buang bagian isinya ya Kemudian setelah ini kita akan iris-iris Ini nanti gak aku hilangin 100% pahitnya Karena Kalau maempare itu gak ada rasa pahit-pahitnya Sidi ki Kayak gak maempare gitu Tapi nanti kalau misalnya Flavikasi yang memang benar-benar gak suka rasa pahitnya Ya boleh diremut pakai garam Kemudian setelah ini kita akan sisihkan Dan kita akan siapkan Bahan lainnya aku mau pakai tempe Ini tempenya mau aku potong kecil-kecil banget Kemudian kalau sudah dipotong-potong ini kita sisihkan Dan kita akan siapkan untuk bumbunya Untuk bumbunya Untuk bumbunya disini aku mau pakai cabai Ini cabainya komplit Ada yang rawit merah Ada yang rawit hijau Ada yang cabai hijau besar Cabai merah besar Wih, komplit deh bawahnya Kemudian disini kita akan tambahkan lagi Bawang Kita iris-iris Dan kita akan tambahkan juga berambangnya Gak boleh ketinggalan Misinya aja Flavikasi ini cuma lombo bawang berambang Kemudian kalau sudah kita sisihkan Dan kita akan siapkan wajan Kita tambahkan minyak Kalau sudah panas kita gongsong bawang berambangnya terlebih dahulu Aduk-aduk Biarkan nanti sampai wangi Kemudian ceplungin lomboan-lomboannya Ini lomboannya udah komplit banget Nanti kalau Flavikas gak terlalu suka Beres banget ya Gak usah pakai cabai rawit ya Kemudian kalau sudah wangi Disini kita akan cemplungin Ini namanya udang rebon Flavikas Ini kalau tumisan model kayak gini Dikasih udang rebon Nanti rasanya jadi gurih banget Walaupun Flavikas gak pakai penyedap rasa Ini rasanya udah gurih banget Kalau pakai udang rebon Kemudian kita cemplungin tempenya Aduk-aduk Kecilkan apinya Kemudian Kalau tempenya sudah agak mateng Disini baru kita akan cemplungin Ada gula merah Boleh juga pakai gula putih Tapi lebih enak pakai gula merah Kalau untuk tumisan ini Garam Kemudian cemplungin pareknya Kalau Flavikas mau tambahkan penyedap rasa Boleh Kalau enggak juga gak apa-apa Karena tadi udah pakai udang rebon Itu nanti bikin tumisannya itu udah Gurih dan juga aromanya wangi banget Kemudian kita akan tambahkan air sedikit Kemudian kita aduk-aduk lagi Dan kita akan masak sampai nanti mateng Nanti untuk tingkat kematengannya Flavikas sesuaikan aja dengan selera Flavikas Mau yang krius-krius berarti masaknya gak usah lama-lama Kalau misalnya Flavikas mau lebih empuk ya dimasak lebih lama Kadang-kadang kan selera tuh beda-beda Kayak aku Sukanya krius-krius Kadang-kadang adekku tuh sukanya yang Udah lebih empuk gitu Nanti suka aja dengan seleranya Flavikas di rumah Kemudian kalau sudah Kita akan langsung sajikan di meja makan Ini enak untuk sarapan Makan siang ataupun makan malam Hai Flavikas Ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavikas mau bikin resep Sayur lodeh oyong Rasanya enak banget Pertama-tama disini kita siapkan oyong Kemudian oyongnya kita akan buang bagian kasarnya aja Jadi buang kulit tuh gak Sampai habis semua cuma dibuang bagian kasarnya aja Setelah ini kita potong-potong Potong-potongnya boleh panjang-panjang kayak gini Boleh bulat-bulat Boleh dibelah dua Tapi itu dipotong-potong lagi Saat-saat papis di rumah aja Memodelnya kayak gimana Kemudian kalau sudah dipotong-potong Kita sisihkan dan kita akan siapkan Untuk bahan lainnya ya Disini untuk bahan lainnya Aku mau pakai labu siem Atau walu jipang Kemudian kita potong-potong Kalau sudah dipotong-potong Disini kita akan sisihkan Dan kita akan siapkan bahan lainnya Gak boleh ketinggalan Kalau masak sayur lodeh itu Aku suka banget Dan rasanya itu wajib ada Godong melinjok Ataupun misalnya Flavikas mau tambahkan Sak melinjoknya Juga boleh Jadi gak cuma daun-daun melinjoknya Tapi sak melinjoknya Ditambahkan Ini masih segar banget Karena tadi aku boleh metik Di halaman rumah Jadi masih benar-benar segar banget Kemudian setelah ini Kita akan siapkan untuk bumbunya Untuk bumbunya kita pakai yang patu-patu aja Dan ini cuma diiris Jadi gak perlu ngulek-ngulek Pertama-tama disini kita siapkan Berambang Kemudian disini aku juga Mau tambahkan lagi Bawang putih Kemudian disini Aku mau tambahkan lagi Lombok Disini aku campur ya Lomboknya Ada yang Merah besar Ada yang keriting Ada yang rawit Kalau misalnya papis nanti gak mau terlalu pedas Sampai rawitnya boleh di skip aja Disini kita mau tambahkan lagi Laos Boleh diiris Boleh juga dikeprek Sekarang kita tambahkan lagi Daun salam Kemudian kita akan siapkan wajan Tambahkan minyak Kita akan bongsong terlebih dahulu Bawang dan juga berambangnya Biar sampai layu dan wangi Baru masukkan cabai Dan juga ada Dan kalam Dan juga ada laosnya Kalau sudah wangi Disini kita akan masukkan santan Kemudian tambahkan lagi Gula jawa Boleh Gula pasir Boleh Tambahkan garam Mau pakai penyedap rasa Juga boleh Kalau misalnya papis gak suka penyedap rasa Ya wis gak apa-apa Rasanya sudah enak Dan gurih kok Kemudian kalau santannya sudah matang Dan enak Baru cemplungin labusiumnya Dan juga Ada oyongnya Kemudian aduk-aduk sebentar Kemudian setelah ini Kita akan tambahkan lagi Atau kita masukkan Godong linjoknya Nah kalau masak sayur-sayuran gini Kan sebentar banget matang papis Jadi masaknya sebentar aja Tadi kenapa santannya harus dididihkan dulu Dimatangin dulu Baru sayurannya kita cemplungin Karena sayurannya itu Benar-benar sebentar banget matang Nah kurang lebih Kayak gini papis Ini sudah matang Warnanya itu masih cantik Masih ijo-royo-royo Kayak gini papis Dan rasanya juga gurih Buket Jadi masih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Dadah Hai papis Ketemu lagi dengan aku kasih Hari ini Flavikasi membuat resep Tumisan sawi putih Yang enak Yang gurih Yang simpel Teman-teman disini Kita akan siapkan sawinya terlebih dahulu Aku suka banget Kalau ngeliat sawi model kayak gini Karena bentuknya itu lucu Gendut Dan juga seger Jadi nyenengin banget Kalau dilihatnya Nah sekarang kita akan belah menjadi Beberapa bagian Kemudian Kita akan potong-potong Ini bagian ujungnya Kita buang aja Nah aku mau potongnya Agak-agak lebar-lebar Papis bisa sesuaiin aja Dengan selera papis Mau lebih pendek-pendek lagi Ya boleh Atau mau ngikutin lebar-lebar Kayak gini Juga boleh Kemudian Kalau sudah dipotong-potong Ini akan kita sisihkan Kita akan cuci Sampai benar-benar bersih ya Kalau sudah bersih Disini kita akan siapkan Untuk bumbunya Nah untuk bumbunya Kita pakai yang super simple Kita mau pakai bawang putih aja Ini kita geprek-geprek Kemudian kita cincang kasar Kemudian kalau sudah dicincang Kita akan sisihkan Jadi bumbunya cuma ini Sama garam aja Wis Nggak pakai apapun lagi Flavis Kemudian Kalau semua bahan sudah siap Sekarang kita siapkan wajan Tambahkan minyak Kalau sudah panas Kita akan gongsong bawangnya Terlebih dahulu Biarkan nanti sampai Aromanya wangi banget Kemudian kalau aromanya sudah wangi Disini kita akan Semplungin sawinya Disini Saat batangnya Saat daunnya Aku semplungin jadi satu ya Karena aku Masaknya itu cuma serang-sering Serang-sering matang aja Tapi bagus lapis yang Mungkin lebih suka Lebih empu Itu nanti batangnya Boleh dipisahkan Batangnya masak awal Kemudian Setelah itu Baru Bagian daun-daunnya Sekarang kita akan aduk-aduk Nah disini itu Bahan tambahannya Atau bumbu tambahannya Aku cuma pakai Garam sedikit aja Bagi lapis Yang mau mungkin Lebih gurih lagi Boleh tambahkan Kaldu-kalduan Sesuai dengan Setelah lapis Kaldu ayam boleh Kaldu sapi boleh Kaldu jamur juga boleh Kemudian kita aduk-aduk Masaknya udah Nggak usah lama-lama Lapis Cuma serang-sering Serang-sering Udah matang Nanti biar Rupanya ini Masih ayu banget Terus juga Teksturnya itu Masih Kayak Krius-krius Gitu Kalian nggak usah lama-lama lagi Kita akan sajikan di meja makan Ini udah Mumpung masih hangat Kita akan langsung Cocok banget Untuk sarapan Makan siang Ataupun makan malam Terima kasih banyak yang sudah Menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dadah Hai Flavikasi Ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavikasi Mau bikin resep Tumisan Caisim Atau juga Sawi hijau Ini rasanya Enak banget Teman-teman Disini kita siapkan Caisimnya Kemudian kita potong-potong Bagian ujungnya Kita buang ya Kalau sudah dipotong-potong Disini kita sisihkan Dan kita akan siapkan Untuk bahan lainnya Disini aku mau pakai Baso sapi Flavikasi juga bisa Menggantikannya Pakai bahan lain Misalnya mau pakai Fish cake Pakai fish roll Atau mau pakai Dada ayam Ataupun mau pakai Udang Itu juga boleh banget Rasanya Sama-sama enak Dan ini basonya Mau aku potong-potong Tipis-tipis Flavikasi juga bisa Motong menjadi Empat bagian Juga boleh Kemudian Kalau sudah dipotong-potong Kita sisihkan Dan kita akan siapkan Untuk bumbunya Untuk bumbunya Kita pakai Yang simple Yang seadanya Di rumah Kita siapkan Berambang Kemudian Kita iris-iris Berambangnya Selain ada Berambang Disini juga Aku mau tambahkan Lagi Ada bawang putih Ini juga cukup Kita iris Tipis-tipis Nah disini Aku mau tambahkan Juga ada Cabai merah Keriting Kalau misalnya Flavis Mau lebih pedas Nanti Tambahkan cabai rawit Dengan Sesuai Dengan selera Flavis Di rumah Mau sedikit Boleh Mau banyak Juga Tidak apa-apa Bagi Flavis Yang memang Tidak suka Pedas Lagi Bisa juga Pakai cabai Merah keriting Cuma nanti Bicinya Dibuang Jadi nanti Biar tetap Dapat Warna cantiknya Dan juga Tetap Dapat Aromanya Tapi nanti Rasanya Tidak Pedas Flavis Kemudian Kalau sudah Siap semuanya Sekarang siapkan Wajan Kita tambahkan Minyak Kalau sudah Panas Semplungin Bawang Berambangnya Terlebih dahulu Kita gongsong Gongsong Biarkan nanti Sampai layu Dan aromanya Udah Wangi Banyak Baru Kita Semplungin Cabai Kita Gongsong Gongsong Lagi Sebentar Kemudian Disini Kita akan Semplungin Dulu Basoknya Nanti Sawinya Belakangan Aja Kemudian Kita aduk Aduk Biarkan Nanti Basoknya Mateng Kalau sudah Mateng Baru Disini Kita Semplungin Sawinya Kemudian Nanti Kita Aduk Aduk Reset Seperti Gini Flavis Ini cocok Banget Misalnya Flavis Pagi Mau Buru Kerja Kadang Bingung Mau Bikin Sarapan Apa Untuk Anak Anak Sama Suami Jadi Reset Ini Benar Benar Praktis Simple Yang Bisa Flavis Jadikan Menu Sarapan Paginya Flavis Sudah Tercampur Rata Aku Juga Mau Tambahkan Lagi Bahan Lain Disini Mau Tambahkan Lagi Aku Pakai Kaldu Sapi Kalau Nanti Flavis Mau Pakai Kaldu Ayam Ataupun Pakai Kaldu Jamur Ataupun Pakai Pijin Juga Boleh Aja Kemudian Tambahkan Garam Untuk Masakan Kali Ini Aku Tidak Tambahkan Gula Kemudian Kita Akan Gongsong Lagi Masakan Masakan Nggak Lama Flavis Cemplang Cemplung 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 Sering Sering Udah Mateng Ini Sudah Mateng Warna Cantik Rasanya Juga Enak Cocok Untuk Lauk Sarapan Makan Siang Ataupun Makan Malam Terima kasih Banyak Sudah Menyaksikan Video Flavikasi Hari Ini Semoga Kalian Suka Dan Cobanya Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Dadah Hai Flavis Ketemu Lagi Dengan Aku Kasih Hari Hari Ini Flavikasi Mau Bikin Resep Tumisan Dari Jantung Pisang Rasanya Enak Banget Gurih Juga Nanti Kita Bisa Nghabisin Nasi Yang Banyak Ini Penting Bahwa Flavis Pokoknya Cari Jantung Pisang Itu Jantung Pisang Kepok Nggak Boleh Jantung Pisang Lain Karena Nanti Rasanya Pahit Dan Juga Sepet Pokoknya Flavis Kalau Bila Di Pasar Ini Jantung Apa Jantung Kepok Atau Bukan Kalau Nggak 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 Dibeli Nah Ini Kita Ambil Bagian Putih Kemudian Sekarang Kita Siapkan Untuk Bumbunya Di sini Kita Mau Pakai Cabai Merah Keriting Kemudian Ini Kita Potong Potong Kalau Flavis Mau Lebih Pedus Lagi Boleh Tambahkan Cabai Rawit Suka Sukanya Flavis Seleranya Flavis Nggak Boleh Ketinggalan Kita Iris Tipis Tipis Juga Kemudian Biar Nanti Makin Wangi Makin Sedep Disini Aku Mau Tambahkan Petai Tapi Bagi Flavis Yang Nggak Suka Petai Yaudah Nggak Usah Dikasih Petai Kemudian Disini Kita Akan Rebus Terlebih Jantung Pisang Tapi Ini Penting Banget Jadi Flavis Rebus Air Dulu Kalau Sudah Mendidih Baru Kita Potong Potong Langsung Di Atas Air Mendidih Jadi Supaya Nanti Jantung Pisang Itu Kalau Sudah Mateng Warnanya Nggak Terlalu Hitam Flavis Dan Juga Jadi Cantik Nanti Hasilnya Kemudian Ini Ngerbus Nggak Usah Lama Lama Jadi Begitu Mendidih Kita Masukkan Kalau Sudah Mendidih Lagi Aduk Aduk Sebentar Abis Kita Angkat Karena Ini Kita Ambil Yang Bagian Putihnya Jadi Mateng Tapi Sekala Sudah Kita Angkat Dan Kita Akan Sisikan Waktu Itu Aku Pernah Bikin Masakan Jantung Tapi Versi Yang Di Channel Dabur Desa Itu Nggak Perlu Aku Repus Jadi Langsung Aku Masukkan Kuah Santan Itu Juga Nggak Apa Rasanya Udah Enak Banget Kemudian Kita Sekarang Akan Siapkan Wajan Dan Kita Siapkan Minyak Juga Kalau Sudah Panas Masukkan Bawang Berambang Aduk Aduk Kalau Sudah Banget Disini Baru Kita Akan Jemplungin Cabeknya Aduk Aduk Kita Akan Gongsong Lagi Kalau Sudah Banget Disini Aku Tambahkan Lagi Ada Udang Rebon Ini Kalau Tumisan Dikasih Udang Rebon Rasanya Walaupun Nggak Pakai Penyedap Rasa Sudah Gurih Banget Kemudian Kita Akan Jemplungin Jantung Pisang Sudah Tadi Kita Rebus Aduk Aduk Masak Lama Lama Karena Tadi Sudah Kita Rebus Kemudian Aduk Aduk Kalau Sudah Tercampur Rata Disini Aku Mau Tambahkan Lagi Gula Jawa Rasanya Itu Mesti Pakai Gula Jawa Biar Nanti Makin Sedap Tambahkan Garam Kalau Flavis Mau Tambahkan Penyedap Rasa Walaupun Sebenarnya Tidak Pakai Penyedap Rasa Juga Gurih Karena Tadi Kita Pakai Udang Rebon Kemudian Aduk Aduk Lagi Kalau Misalnya Nanti Sudah Mau Diangkat Rasanya Sudah Pas Baru Kita Akan Cemplungin Peteknya Aku Suka Banget Soalnya Masak Kalau Petek Di Bagian Akhir Supaya Nanti Pada Saat Kita Memak Nasi Masih Keletus Atau Masih Kemletus Itu Nanti Rasanya Enak Nah Seperti Ini Sudah Mateng Sekarang Kita Tinggal Ngambil Nasi Anget Terima kasih Banyak Yang Sudah Menyaksikan Video Flavikasi Hari Ini Semoga Kalian Suka Dan Mencobanya Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Ya Dadah Hai Flavis Ketemu Lagi Dengan Aku Kasih Hari Ini Flavikasi Mau Bikin Resep Tumisan Kacang Panjang Campur Toge Resep Ini Karena Aku Lagi Kangen Banget Sama Masakan Wartek Di Jakarta Jadi Kalau Di Jakarta Dulu Kalau Misalnya Aku Makan Kewartek Ini Mesti Pilih Lauk Yang Model Gini Karena Rasanya Enak Dan Juga Ringan Banget Pertama Disini Kita Siapkan Kacang Panjang Kita Potong Potong Jodohnya Itu Udah Cambah Kacang Ijo Udah Sejoli Banget Ini Kemudian Untuk Bumbu Bumbunya Kita Pakai Yang Simple Aja Disini Aku Mau Pakai Merah Keriting Dan Juga Karena Aku Mau Pedas Jadi Aku Mau Tambahkan Lagi Cabai Yang Rawit Ini Kita Iris Kalau Flavis Gak Suka Pedas Flavis Ini Di Skip Cabai Rawit Cabai Merah Bisa Diganti Cabai Cabai Yang Besar Kemudian Disini Aku Mau Tambahkan Lagi Ada Bawang Putih Bawang Putih Cukup Kita Iris Tipis Selain Itu Disini Aku Mau Tambahkan Lagi Berambangnya Gak Boleh Ketinggalan Ya Ini Kita Kasih Yang Banyak Berambangnya Biar Nanti Tung Bisannya Makin Wangi Banget Nah Ini Kita Iris Tipis Tepis 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 Kalau Sudah Di Iris Semuanya Kita Akan Sisihkan Dan Sekarang Kita Akan Siapkan Wajan Kemudian Tambahkan Minyak Kalau Sudah Panas Masukkan Bawang Berambang Terlebih Dahulu Kita Gongsong Meras Dan Juga Sabar Rawit Ini Aku Mau Tambahkan Juga Godong Salam Godong Salam Masih Segeri Banget Karena Aku Metik Di Halaman Rumah Jadi Kalau Masuk Tinggal Metik Aja Bumbu Sudah Wangi Masukkan Kacang Panjang Kemudian Kita Aduk Biar Semua Bahan Bumbu Tersampur Rata Kemudian Disini Aku Mau Tambahkan Lagi Air Air Sudah Masuk Kita Aduk Gula Pake Penyidap Rasa Untuk Gulanya Boleh Pake Gula Putih Ataupun Gula Merah Kemudian Untuk Penyidap Rasanya Disesuaikan Dengan Plavis Mau Pake Kaldukan Boleh Atau Bagi Plavis Yang Gak Suka Sama Sekali Dengan Penyidap Rasa Yowis Gak Usah Dimasukkan Penyidap Rasa Rasanya Udah Enak Banget Kemudian Kita Masak Sampai Nanti Dirasa Lama Lagi Aduk Sebentar Biarkan Mendidih Nah Seperti Ini Kalau Masak Kacang Panjang Sama Toge Ini Rupanya Masih Kayak Gini Jadi Belum Terlalu Sampai Yang Lembek Jadi Masih Krius Krius Dan Warnanya Masih Ijo Kayak Gini Tapi Nanti Disesuaikan Aja Kalau Masak Lebih Empuk Berarti Lebih Lama Sekarang Kita Kalau Sajikan 5 jam Makan Kita Tinggal Berlasi Anget Terus Kalau Di Wartek Suka Ada Tempe Ore Nah Itu Jodohnya Memang Pakai Sayur Model Gini Enak Banget Terima Sembanyak Yang Sudah Menyiasakan Video Flavikasi Hari Ini Semoga Kalian Suka Mencobanya Dadah Hai Flavikasi Ketemu Lagi Kekasih Hari Ini Flavikasi Mau Bikin Resep Tumisan Dari Sawi Hijau Atau Yang Biasa Kita Sebut Cahesim Ini Cahesim Masih Seger Banget Pertama Kita Buang Dulu Bagian Akarnya Kemudian Disini Kita Potong 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 Mau Pendek Boleh Panjang Panjang Boleh Kemudian Disini Aku Tambahkan Lagi Cambah Deli Wah Ini Favorit Flavikasi Banget Kemudian Kita Siapkan Untuk Bumbunya Untuk Untuk Bumbunya Kali Ini Kita Pakai Yang Bener Simple Banget Kita Pakai Bang Bumbunya Cuma Cuma Kita Cincang Kasar Aja Karena Aku Mau Pedas Jadi Aku Tambahkan Cabai Rawit Bagi Flavis Yang Gak Suka Pedas Cabai Rawit Boleh Diskip Aja Gak Apa Pakai Bahang Putih Aja Nanti Udah Enak Banget Kemudian Kalau Bahan Dan Bumbu Sudah Siap Sekarang Kita Siap Masak Pertama Disini Kita Akan Siapkan Wajan Tambahkan Minyak Kita Akan Gongsong Pertama Kali Bahan Putih Dulu Biarkan Nanti Sampai Wangi Kemudian Kalau Sudah Wangi Disini Baru Kita Masukkan Cabainya Kita Akan Gongsong Lagi Kalau Sudah Benar Wangi Sudah Agak Gerling Tapi Gak Boleh Kalau Gosong Kemudian Kita Masukkan Terlebih Dahulu Cambah Delainya Cambah Delainya Nanti Lama Matangnya Dibandingkan Cabainya Jadi Cambah Baru Disini Kita Akan Cemplung Sawinya Atau Caisin Kita Aduk Lagi Biarkan Nanti Semua Bahan Tercampur Rata Nah Aku Kalau Dulu Masak Sawi Paling Banter Banter Untuk Campuran Mie Ayam Atau Tumisan Mie Goreng Ataupun Tumisan Kue Tiau Bihun Tapi Semenjak Aku Main Ke rumah Adeku Masak Tumisan Sawi Gini Flavius Setelah Aku Jawain Ternyata Rasanya Koya Enak Tenan Gitu Semenjak Itu Aku Jadi Sering Banget Memis Sawi Kayak Gini Dan Kalau Di Kebumen Flavius Ini Beda Sewaktu Aku Tinggal Jakarta Kalau Dulu Aku Tinggal Di Jakarta Sawinya Ada Pait Pait Tapi Kalau Di Kebumen Ini Tidak Ada Pait Sama Sekali Flavius Caisin Jadi Benar Enak Banget Nah Disini Aku Tambahkan Lagi Flavius Tapi Dimasakan Kali Ini Aku Tidak Pakai Gula Cukup Pakai Garam Kemudian Kita Aduk Aduk Lagi Nah Ini Sudah Cukup Masak Flavius Masih Ijo Royo Rasanya Enak Masih Roto Kris Sekarang Kita Sajikan Di Meja Makan Ini Enak Untuk Laut Sarapan Ataupun Makan Siang Ataupun Makan Malam Terima Terima Se Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Ya Dadah Hai Flavius Ketemu lagi Dengan Aku Kasih Hari ini Flavius Mau Bikin Reset Pemisan Dari Daun Pepaya Misan Rasanya Enak Banget Nih Kalau Misalnya Ngomong Daun Pepaya Dari Jaman Dien Sampai Jaman Sekarang Rasanya Enak Cocok Banget Untuk Lau Sarapan Makan Siang Ataupun Makan Malam Tadi Daun Pepaya Sudah Rebus Lebih dahulu Flavius Suka Nanya Mbak Flavius Gimana Caranya Kalau Daun Pepaya Supaya Tidak Pahit Gitu Kan Rebus Itu Pakai Tanah Flavius Kemudian Kalau Sudah Direbus Sampai Benar-benar Empuk Baru Dibilas Lagi Pakai Air Yang Benar-benar Bersih Kalau Sudah Bersih Banget Baru Dipres Setelah Dipres Baru Dipotong Potong Kemudian Kalau Sudah Dipotong Potong Kita Sisihkan Dan Kita Siapkan Untuk Bumbunya Disini Kita Akan Pakai Bawang Merah Jadi Bawang Merah Kita Potong Tipis Tipis Setelah Ini Kita Siapkan Lagi Ada Bawang Putih Bawang Putih Cukup Kita Iris Tipis Tipis Kemudian Karena Disini Aku Benar-benar Pedis Jadi Aku Mau Pakai Cabai Rawit Kalau Misalnya Flavius Yang Tidak Suka Pedis Bisa Pakainya Cabai Merah Yang Besar Ataupun Pakainya Cabai Merah Kripi Kalau Sudah Dipotong Potong Disini Kita Akan Sisihkan Sekarang Kita Siap Untuk Masaknya Pocok Pocok Masukkan Wajan Tambahkan Minyak Kalau Sudah Panas Masukkan Bawang Berambang Kita Akan Glongsong Sampai Nanti Layu Kalau Sudah Layu Disini Aku Mau Tambahkan Lagi Cabainya Kita Aduk Aduk Lagi Kalau Nanti Misalnya Sudah Hampir Agak Kering Kayak Gini Kemudian Disini Aku Mau Tambahkan Bahan Lainnya Yang Ini Bener Bikin Aromanya Wangi Banget Ini Namanya Udang Rebon Flavis Jangan Lupa Jujuh Dulu Kemudian Kita Aduk Aduk Kita Gongsong Sampai Nanti Aromanya Bener Wangi Banget Jadi Kalau Misalnya Flavis Udang Pake Udang Rebon Gini Gak Pake Penidak Rasa Rasanya Bener Enak Banget Aku Suka Banget Nambah In Udang Rebon Kalau Misalnya Numis Entah Numis Kadang Kangkung Entah Kadang Pepaya Ataupun Sayur Sayur Lain Itu Nanti Bikin Rasanya Jadi Enak Banget Kemudian Disini Kita Akan Cemplungin Daun Pepayanya Yang Tadi Sudah Kita Potong Potong Kemudian Kita Kalau Misalnya Nanti Sudah Tercampur Rata Disini Kita Akan Tambahkan Lagi Bumbu Lainya Aku Mau Tambahkan Lagi Gula Kemudian Aku Tambahkan Lagi Garam Kalau Misalnya Bapak Tidak Perasa Juga Boleh Juga Udah Giring Tadi Kita Pake Udang Rebon Kemudian Kita Tambahkan Lagi Air Gulanya Disini Kalau Untuk Masakan Dan Pepaya Kayak Gini Aku Lebih Suka Gula Putih Sampai Nanti Bumbunya Bener Tercampur Rata Dan Rasanya Udah Enak Banget Kalau Sudah Enak Banget Gak Sajikan Di Meja Makan Ini Warnanya Masih Cantik Banget Terima Sembanyak Sudah Menyaksikan Video Flavikasi Hari Ini Semoga Kalian Suka Di Jumun Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Dadah Hai Flavis Ketemu lagi Dengan aku Kasih Hari ini Flavikasi Membuat resep Masakan yang Murah Meriah Yang Enak Banget Hari ini Kita Mau Bikin Gule Daun Singkong Ini Daun Singkong Kita Petik Aku Pakai Jenis Daun Singkong Lebar Lebar Kemudian Setelah Ini Kita 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 Sebelum Kita 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 Terlebih Dahulu Kemudian Disini Mau Ketambahkan Lagi Garam Ada Juga Beberapa Orang Yang Dikasih Baking Soda Mungkin Tujuannya Cepat Empuk Tapi Kalau Jenis Daun Singkong Yang Lebih 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 Cepat Empuk Dibandingkan Daun Singkong Yang Kecil Sambil Menunggu Empuk Disini Kita Siapkan Bahan Lainnya Aku Pakai Ceker Ini Nanti Biar Makin Gurih Lagi Flavikasi Banget Kemudian Setelah Ini Kita Sisikan Dan Siapkan Bumbu Halus Ada Bambang Bawang Dan Juga Ada Kunir Dan Jahe Dan Miri Tambahkan Lagi Sedikit air Kalau Sudah Halus Kita Sisikan Kita Angkat Daun Singkong Ini Sudah Empuk Kita Langsung Cemplung Ke Air Dingin Supaya Nanti Warnanya Masih Tetap Hijau Flavis Walaupun Nanti Dimasak Lama Pake Kita Peres Kalau Misalnya Sudah Di Peres Disini Kita Potong Potong Lagi Aku Potong Potong Kecil Lebih Gampang Dimaam Kalau Flavis Mau Agak Lebar Abis Monggo Tidak Apa Sasa Flavis Di rumah Aja Kemudian Setelah Ini Kita Sisikan Dan Kita Siapkan Wajan Kemudian Tambahkan Minyak Kalau Sudah Panas Masukkan Bumbu Sudah Tadi Kita Haluskan Aduk 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 Kita Aduk Sampai Nanti Wangi Untuk Sumbu Aromatik Lainnya Disini Aku Mau Tambahkan Lagi Laos Dan Jijah Dan Jalan Biar Makin Wangi Lagi Aduk Aduk Biar Sampai Bumbu Benar Matang Dan Tanah Kemudian Kita Akan Semplemin Cekernya Aduk Aduk Sebentar Kalau Sampai Gak Ada Ceker Kita Pakai Tetelan Sapi Masukkan Tahuk Aduk Sebentar Disini Kita Akan Siram Dulu Pakai Air Sampai Nanti Belakangan Aja Biar Nanti Cekernya Rodok Empuk Dulu Kalau Misalnya Nanti Sudah Empuk Baru Nanti Kita Akan Cemplung Daun Singkong Kira 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 Ini Kuah Sudah Gurih Kemudian Sekarang Kita Akan Masukkan Daun Singkong Baru Disini Kita Akan Tambahkan Santan Santannya Aku Mau Pakai Santan Yang Meres Sendiri Flavis Jadi Benar Seger Rasanya Kalau Santan Meres Sendiri Ada Manis Kemudian Setelah Ini Kita Aduk Aduk Biarkan Semua Bahan Tercampur Rata Baru Disini Kita Akan Tambahkan Lagi Penyedap Rasa Gula Kemudian Garam Penyedap Rasa Disusukkan Dengan Selaya Flavis Gulanya Juga Boleh Masak Lagi Sampai Rasanya Benar Enak Santannya Matang Panat Hasilnya Sepertinya Flavis Gulanya Daun Singkong Hari Ini Walaupun Pake Santan Tapi Gak Enak Sama Sekali Rasanya Enak Gurih Karena Tadi Kita Pake Ceker Kuah Kaldunya Terima Terima Bikin Reset Masakan Dari Rebung Rebung Masih Seger Tapi Tadi Aku Beli Di Pasar Sudah Dalam Potong Flavis Tapi Ini Benar Masih Seger Bisa Lihat Warnanya Masih Putih Dan Rebung Masih Seger Tidak Ada Bau Baunya Sama Sekali Flavis Enak Selain Ada Rebung Disini Aku Tambahkan Lagi Ada Godong Melinjo Kemudian Dipotong Potong Setelah Ini Kita Siapkan Lagi Tahu Kopong Wah Ini Favorit Flavikasi Banget Ma'am Setiap Hari Kalau Tidak Ada Tempe Tahu Rasanya Kurang Kemudian Setelah Ini Kita Potong Tahunya Kemudian Kita Sisihkan Dan Kita Siapkan Untuk Bumbu Bumbunya Walaupun Hari Ini Kita Mau Bikin Sayur Lodeh Rebung Tapi Sayur Lodeh Pakai Bumbu Iris Aja Tidak Perlu Pake Ngolak Kemudian Disini Kita Tambahkan Lagi Bawang Bawang Cukup Kita Iris Tipis Kayak Gini Kemudian Yang Tidak Boleh Ketinggalan Disini Biar Nanti Aromanya Makin Wangi Banget Aku Mau Tambahkan Lagi Godong Salam Ini Karena Besar Dan Lebar Jadi Belah Menjadi Dua Bagian Kemudian Setelah Ini Kita Rebus Terlebih Dahulu Rebung Sampai Nanti Mateng Kalau Misalnya Sudah Bisa Itu Kalau Makan Rebung Itu Enak Banget Karena Rebung Itu Nggak Ada Baunya Sama Sekali Rasanya Itu Masih Krius Krius Gitu Pelopis Kemudian Setelah Ini Kita Siapkan Wajan Kemudian Bawang Bawang Berambang Biarkan Nanti Sampai Wangi Dan Layu Kemudian Baru Kita Masukkan Sabe Daun Daun Salam Kita Semblungi Kemudian Kita Aduk Biarkan Sampai Di belakangan Ya Kemudian Misalnya Kemabahan Dan Bimu Tersampur Rata Disini Aku Tambahkan Lagi Bimu Bimu Lainnya Tidak Tinggal Bimu Aku Mau Pakai Garam Kemudian Kalau Mau Pakai Penyedap Rasanya Juga Boleh Juga Gak Apa Kemudian Gila Gila Boleh Gila Pasir Ataupun Gila Jawa Selain itu Kita Akan Masukkan Santan Ini Santannya Sengaja Aku Nggak Kemudian Ini Kita Masak Lagi Kalau Sudah Bimu Kecilkan Apinya Biar Nanti Bimunya Benar Matang Tanat Dan Bahannya Juga Matang Nah Ini Kita Cip Cip Kalau Misalnya Masih Kurang Apa Tinggal Ditambahkan Kemudian Kalau Misalnya Sudah Mau Di Flavis Ini Sudah Matang Rasanya Gurih Seger Walaupun Pake Santan Tidak Enek Karena Tidak Terlalu Kental Ya Karena Tidak Tidak Sajikan Langsung Dimeja Makan Ini Sudah Sosok Banget Pakai Nasi Anget Tidak Perlu Lahunan Lagi Karena Sudah Ada Sayurnya Sudah Ada Tahunya Komplit Terima Sembanyak Yang Sudah Menyaksikan Video Flavis Kasihan Ini Semoga Kalian Suka Mencobanya Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Dadah